KAUSKUPAN AGUNG SEMARANG Apa sih yang pertama kali terbersih di pikiran kalian ketika mendengar kata tersebut? Mungkin yang pertama uskupnya atau romo-romo purianya Atau kalau enggak mungkin gedung bangunannya yang megah Tapi kalian pernah enggak sih terpikirkan siapa aja yang bekerja di dalamnya? Nah, kali ini kita akan mengolik lebih dalam tentang karyawan yang bekerja paling lama Dan juga paling mudah di dalam KAUSKUPAN AGUNG SEMARANG Penasaran gimana cerita mereka? Saya di KAUSKUPAN AGUNG SEMARANG sebagai programmer Waktu itu memang tugas utama saya adalah driver KAUSKUPAN itu anu ya, baik ya Saya pernah ditugaskan juga di perpustakaan Di perpustakaan kira-kira satu setengah tahun Kemudian saya pindah lagi di ARSIP Di ARSIP kira-kira satu tahun Terus paling lama saya diresepsioni sampai sekarang Saya bekerja di KAUSKUPAN 29 tahun Kalau tempatnya di kantor KAUSKUPAN itu sudah hampir satu setengah tahun inilah Saya masuk bulan November tahun 1992 Waktu itu bersama dengan salah satu karyawan Namun sekarang sudah purna Karena ketika masuk umurnya sudah agak tua dibandingkan saya Sedangkan saya sampai sekarang masih di kantor KAUSKUPAN AGUNG SEMARANG Awal saya kerja di KAUSKUPAN Saya sebenarnya dulu dibawa oleh Almarhum Romo F.X SUTO WIJOYO Waktu itu bertugas di parokimer dari Yogyakarta Kebetulan saya dulu juga membantu Romo Waktu itu Romo mengatakan Menawarkan bahwa di KAUSKUPAN AGUNG SEMARANG Ada dua driver Yang satu driver namanya Pak Kasiti itu melayani Bapak Uskup Yang satu Bapak Giarto melayani karyawan dan kuria yang lain yang membutuhkan Waktu itu Pak Giarto pensiun Kemudian saya buat lamaran Diantar oleh Romo SUTO ke KAUSKUPAN Kemudian selang satu minggu saya dipanggil Romo ekonom Waktu itu Romo sumario Almarhum sumario saya dipanggil Kemudian ditawari untuk bekerja di KAUSKUPAN Dengan macam-macam pertanyaan Kemudian saya terima Mulai di KAUSKUPAN itu sekitar Maret 2020 Pindah di KAUSKUPAN di Semarang Sampai sekarang Oke, kalau ditanya bagaimana awalnya Ini ceritanya sedikit agak Jadi dulu memang Saya sudah di KAUSKUPAN Tapi sebagai volantirian di komisi Lalu saya bertemu dengan seorang Romo Kami ngobrol, berbicara Romo tersebut memang Bertugas di KAUSKUPAN Terus kita ngobrol soal Program-program Terutama program-program IT di KAUSKUPAN Terus Ya, disitu kami ngobrol Ternyata kita satu visi Untuk membangun IT di KAUSKUPAN Ya, sekarang berlanjut Sampai sekarang ini Di resepsi UNIS itu Paling menarik bagi saya Karena apa? Karena tamu yang datang Beraneka macam Ada yang senang Ada yang susah Ada yang harus ketemu Bapak Uskup Ada yang harus ketemu Tetapi semua lewat saya Saya pun tidak semua tamu Saya haturkan Karena maaf ya Kadang-kadang hanya Ingin nganter makanan Itu harus ketemu Nah, Romo Sekretaris Atau Bapak Uskup Atau siapa Untuk menyeleksi Tetapi itu semua adalah Untuk kebaikan Bapak Uskup Dan di resepsionis itu Memang bentengnya Bapak Uskup Ada apa-apa Pasti di resepsionis dulu Taruhlah Berapa hari yang lalu Ada tamu yang tidak jelas Katanya utusan dari Patikan Tetapi saya Mengkhawatirkan Kayaknya kok membawa Sesuatu yang mencurigakan ini Saya tahan Saya tahan betul Ketika saya tahan Dia marah-marah Dengan saya luar biasa Bahkan keluar dari Ruangan saya Mukul resepsion Eh, maaf Security Karena kecewa Tidak bisa ketemu Bapak Uskup Namun saya Sebagai resepsionis Merasa mencurigai Ternyata betul orang itu Agak stres ya Agak stres Dan saya khawatir Membawa Membawa sesuatu Yang akan Mencelakakan Bapak Uskup Itu pengalaman-pengalaman Yang menarik Bagi saya Untuk keamanan Para romo Di Keuskupan Yang utama adalah Mengurusi program-program Keuskupan Program-program Intern kantor Dan program-program Untuk menunjang pastoral Yang bisa dilihat Langsung itu Adalah di Website Keuskupan 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 Program-program Yang semacam itu Ada pertanyaan Pernahkah romo Marah dengan Pak Yongnu Selama ini Saya rasakan 29 tahun ya Tidak pernah Ada Romo Kuria Yang marah Yang marah Tidak pernah Kalau marah Yang benar-benar marah Itu Mungkin Enggak ya Atau mungkin Belum ya Tapi Lebih banyaknya Lebih banyaknya Kami memang Sering Ngelelan lah Ngotot Kalau Misalnya dalam diskusi Atau dalam Pembahasan apa Ya kami Hal-hal seperti itu Wajar Tapi kalau Yang lain-lainnya Marah Yang benar-benar Apa Belum Kami bekerja di Keuskupan Itu kan Menjadi Bagian Tangan Uskup ya Semua kan Harusnya Dikerjakan Uskup Tetapi Bapak Uskup Punya Tangan-tangan Seperti saya Seperti Teman-teman Saya Baik yang Di Ekonomat Maupun Di Sekretariat Maupun Di rumah Tangga Mereka Saling Kerjasama Saling Kerjasama Artinya Ketika Contoh saja Contoh yang Saya alami Driver utama Tidak Bisa Driver cadangan Saya Tidak Bisa Yang lain Akan Menggantikan Seperti itu Jadi Saya Merasakan Kerjasama Teman-teman Karyawan Keuskupan Cukup Bagus Makanya Saya Sampai Saat ini 29 tahun Kerasan Saya Saya Tidak Kepingin Untuk Mencari Tempat Lain Dan Saya Sering Mengatakan Dengan Teman-teman Kowen Kepingin Sugih Ojo Nyambut Gawen Kuskupan Goli Carilah Perusahaan Yang Besar Kamu Akan Kaya Tetapi Kamu Kalau Pengen Ketenangan Batin Tenterep Murimu Terus Kalau Budaya Kerja Terutama Di tim Kami Kami Lebih Kekeluargaan Jadi Walaupun Di kantor Ada Struktur Organisasi Romas Badi Koordinator Saya Sebagai Karyawan Tapi Ketika Kami Masuk Dalam Satu Tim Terus Kami Ngobrol Bincang Bincang Kebetulan Tim IT Tidak Cuma Saya Ada Beberapa Orang Nah Disitu Kalau Kami Ngobrol Ya Kami Sudah Selainnya Bukan Bukan Lagi Karyawan Dengan Koordinator Tapi Yaudah Kita Nimbrum Bareng-bareng Bagaimana Baiknya Kalau Romo Ada Kekurangan Kalau Romo Ada Kekurangan Ya Kami Yang Mengisi Kalau Kami Ada Kekurangan Romo Yang Mengisi Seperti Itu Lebih Apa Ya Lebih Cair Tidak Terlalu Tegang Seperti Ini Kaitannya Dengan Keluarga Keluarga Saya Bisa Dapat Jodoh Sampai Sekarang Mendapat Pasangan Saya Sampai Sekarang Itu Juga Salah Satu Karya Para Romo Di Keusupan Waktu Itu Romo Hati Wikarto Masih Menjadi Fikjen Belum Keusupan Baya Romo Hati Wikarto Itu Dekat Dengan Lektor Katedral Saya Tidak Tau Kenapa Istri Saya Ini Yang Dulu Waktu Itu Masih Calon Kok Sering Mundar Mandir Di Keusupan Katedral Kemudian Kalau Dijemput Dari Bis Perusahaan Di Depan Kator Saya Dabiling Padahal Saya Belum Kenal Sama Sekali Betul Itu Cara Pendekatannya Dulu Pernah Gimana Pak Saya Hanya Pakai Klakson Saya Kan Driver Kurak-kurak Puter Tugumudai Dintin Boleh Ditanyakan Istri Saya Kalau Saya Ini Tugumudai 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 Cukupan Tugumudai 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 Termasuk Mobilnya Para Rom Saya Sobat Hanya Puter Kemudai Tugumudai 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 Itu Salah satu Pengalaman Ayah Yang Menarik Di Keluarga Kalau untuk kesannya ya satu setengah tahun di kurskupan itu ya apa ya bingung juga ya yang pasti selama satu setengah tahun ini kalau dari dari diri saya sendiri sih banyak perubahan kayak hanya dulu yang awalnya masih takut-takut karena baru fresh berduit itu untuk mengerjakan sesuatu yang serius dan lebih besar tapi Romo memberi kepercayaan Oke ya saya lakukan ya sekarang ya mulai sudah percaya diri sudah berani berhitung boleh tahu juga nggak gimana sih mungkin hidup di luar kerja apakah masih normal atau ikut aturan berikur sekumpang gitu mungkin biar teman-teman juga tahu ya kalau tiap pagi bisa itu enggak juga sih jarang-jarang sih ya tetap seperti biasanya bangun sesuai jam biasanya kalau main ya main pulang main ya jam sewajarnya seperti itu ya misal satu minggu di kantor sendiri pengalaman menarik Mas bah itu melarikan banyak saksi kadang ada tamu yang waktu itu belum ada security ya saya kan di resepsionis langsung yang berhadapan langsung itu ada yang menjual sesuatu tetapi kayaknya preman itu tapi memakai atas nama aparat ya tiga orang Mas itu mau apa ya mukul saya kebetulan ada teman baik bagian cleaning service itu Mas roji itu ngintik saya itu melihat saya bahwa saya mau digeroyok tiga aparat tetapi saya menjual dan itu betul ini saya Bapak sampai mukul saya sekali saya akan membalas 12 kali ternyata mereka itu pengalaman yang wah sampai sekarang saya masih terlihat itu betul bodohnya besar-besar tetapi ya itu saya selalu berserah diri ya ketika diklusupan apapun yang akan misalkan melukai Bapak Uskup saya saya paling depan saya siap menjadi bentengnya Bapak Uskup selamat ulang tahun untuk keusupan Agung Semarang yang ke-81 semoga semakin jaya di daerah selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Bapak Uskup dan para Romo semoga selalu sehat dan sebahagia karena kalau tidak sehat tidak bisa melayani umat kemudian untuk seluruh umat disusupan Agung Semarang mari kita berdoa dan jaga profes ya semua supaya pandemi ini cepat selesai terima kasih juga Tuhan menyonsok kerajaan Allah oli dalam wajah larva peserakanlah doa dengan raya bagi kerajaan bagi bangsa Terima kasih telah menonton